Lesti Kejora akui Rizky Bilar sudah minta maaf kepadanya dan keluarga atas tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan. Selesai mencabut laporan KDRT Rizky Bilar pada Jumat 14 Oktober 2022, Lesti Kejora berharap suaminya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kedatangan Lesti Kejora di Polores Metro Jakarta Selatan didampingi oleh sang ayah dan kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Diketahui pedang dut papan atas itu memutuskan mencabut laporan suaminya atas kasus dugaan KDRT seusai Rizky Bilar ditetapkan jadi tersangka. Lesti Kejora mengatakan Rizky Bilar telah mengakui perbuatannya beberapa waktu lalu tersebut. Ia mengatakan suaminya juga telah meminta maaf pada dirinya dan keluarga. Menurut Lesti Kejora, ayah dan ibunya juga telah memaafkan perbuatan Rizky Bilar. Lesti Kejora pun berharap Rizky Bilar tak mengulangi perbuatannya untuk kedepannya. Sebelumnya diketahui, Rizky Bilar telah ditahan pada Kamis 13 Oktober 2022 lalu terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Di hari yang sama, Lesti Kejora langsung menuju Polores Metro Jakarta Selatan menemui sang suami setelah tiba pulang dari umroh. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Andrei Sulpan membenarkan Lesti Kejora telah mencabut laporan dugaan KDRT. Namun, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah permohonan pencabutan laporan polisi yang diajukan Lesti Kejora tersebut layak disetujui atau tidak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!